Intro Saya mungkin awalnya ketika kembali dari Amerika Awalnya sempat mulai usaha bisnis dengan teman gitu ya Kemudian sempat juga menjadi pengajar di beberapa universitas Tapi karena ketika kembali ke kecintaan saya terhadap apa yang saya pelajari Kembali di bambu sekolah, bambu kuliah Akhirnya saya mendengar waktu itu ada lowongan di Bursa F Indonesia Waktu itu sempat sebetulnya ditawari pekerjaan juga oleh beberapa kolega Langsung berjalan ke direktur, mas Tapi waktu itu saya pikir, to go to be true gitu ya Masa pulang-pulang sudah jadi direktur gitu Terus gimana gitu ya Nggak, saya mau mulai sesuatu dari bawah Karena itu saya melamar di tempat sekarang saya bekerja di Bursa F Indonesia Waktu itu saya menjadi Task Force Marketing Coordinator gitu ya Nah dengan gaji yang ditawarkan waktu itu mungkin seperlimanya dari yang ditawarkan di tempat lain Yang langsung jawaban yang tinggi Tapi saya yakin ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka gitu ya Dan kemudian kita punya passion disitu Kemudian kita yakin kita melakukan yang terbaik Terutama kita juga harus mulai dari bawah Mengerti operasionalnya Bagaimana mengenal teman-teman, rekan-rekan kerja dan sebagainya Saya yakin itu adalah pilihan yang terbaik Dan ketika saya mengerjakan sesuatu dengan passion Dengan kesungguhan hati, kerja keras Sedikit-sedikit Kemudian saya mulai meningkat karirnya Diberi kepercayaan oleh atas-atas waktu itu Untuk menjadi Kepala Divisi Komunikasi Kemudian setelah Kepala Divisi Komunikasi pada saat merger Antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta Saya menjadi Corporate Secretary dari Bursa Jakarta Indonesia Setelah itu di tahun 2009 Saya memeranikan diri mengikuti Pemilihan Direksi Bursa Efek Indonesia Melalui satu tim Yang dicalonkan oleh pemegang saham Dengan semua kriteria telah dipenuhi Saya coba aja Masuk gak ya gitu ya Tapi Alhamdulillah dengan dukungan dari berbagai pihak Dari pemegang saham Kemudian kita juga terus melakukan Apa ya diskusi untuk bagaimana Visi-misi yang akan kita bawa Yang akan kita usung Alhamdulillah Menang untuk itu Dan itu untuk periode pertama 2009-2012 Dan kemudian periode kedua Dengan sistem yang sedikit berbeda Kita harus Apa ya tetap Harus dapat dukungan Duta Bursa Dan keunggungan Akhirnya Saya terpilih Untuk menjadi satu dari Anggota Direksi Di periode 2012-2015 Terpilih Kalau orang mengenal saya Ketika menjadi Public figure gitu ya Pasti bingung kok Tiba-tiba berhenti dan kemudian Apa Masuk ke dunia yang serius lah Dibilang seperti itu Tapi kalau orang yang mengenal saya sejak dulu Mas Leo Justru orang-orang itu akan bilang bahwa Kiki kembali ke Apa ya Yang memang dia suka Dari kecil memang saya menyukai dunia akademisnya Saya sangat senang Terutama ketika udah mulai masuk S1 Kulih di Fakultas Ekonomi UBN Kemudian Apalagi Kemudian melanjutkan BS2 ke Amerika Waktu itu saya mengambil Finance Spesialis di pasar modal Maka sebetulnya saya melakukan sesuatu yang saya senangin Nah mungkin dengan menjadi model Waktu itu ya Itu memang impian saya waktu remaja aja Tapi Ketika kemudian dengan berjalan waktu Saya tahu ini sesuatu yang Mungkin Buat saya pribadi Agak Nggak sistem lah ke depan gitu Ada beberapa orang yang bisa Survive sampai akhir gitu ya Sampai udah kebusian lanjut dan sebagainya Tapi saya melihat diri saya Pertama mungkin itu bukan sesuatu yang Saya benar-benar suka ya Dalam arti Kayaknya nggak enjoy lah Saya tuh nggak senang jadi pusat perhatian Sebetulnya ya Jadi kalau jadi public figure itu Tiba-tiba Apa Media ngomongin kita Koran Sebetulnya nulis kita Saya tuh stress gitu ya Nggak senang gitu Apa sih There's nothing interesting about myself gitu ya Terus Saya pengen cari hidup yang lebih tenang gitu ya Terus kemudian Ya udahlah Kayaknya nggak terlalu Nggak sesuai dengan jiwa saya lah Sebetulnya Jadi akhirnya saya kembali menekuni Apa yang Saya benar-benar senangin gitu Oke Kalau kita lihat ya Pertumbuhan dari Saya masuk 2009 ya Sampai dengan saat ini Tentu banyak sekali yang terjadi ya Waktu kita masuk di 2009 Waktu itu baru selesai krisis Hidupan Financial Crisis ya Yang Berawal dari Subprime Mortgage Krisis di Amerika Waktu itu sempat Indeksnya 1111 Seperti itu ya Di 2008 Kemudian 2009 1200 Dan ketika dalam perjalanannya Sampai di Sekarang ya Indeks mengalami peningkatan yang Sangat bagus ya Ke angka Pernah waktu itu beberapa Rekor tinggi 4500 Bahkan pernah mencapai 5200 Di bulan Mei Ke tahun ini Kemudian Karena sesuatu yang terjadi juga ya Isu tapering dari Amerika gitu ya Akhirnya Dan banyak hal yang Mungkin PR juga di domestik kita Akhirnya market kemarin sempat turun ya Tapi kalau kita lihat perjalanan general Kapitalisasi pasar meningkat cukup pesat ya Dari kita masuk dulu Sekarang Sekarang Sudah 4400 KIK EBA Kemudian ada KIK EBA Kemudian ada Related Rate ya Yang sekarang Baru ada satu Kemudian Yang lain Kita lihat Pertumbuhan investor Kalau dulu Mungkin di 2009 Jumlah investornya Di waktu itu ada Penghapusan Dormen account dari KSI Mungkin sekitar 150 ribu ya Sekarang Angga terakhir dari KSI Sekitar 407 ribu sekian ya Jadi ada peningkatan yang cukup Lumayan Itu untuk investor saham saja Kalau ditambah dengan investor kesadana Kemudian investor sukri, ori dan sebagainya Mungkin sekarang sekitar 1 juta investor Senang menjadi seorang perempuan ya Karena perempuan itu luar biasa ya Perempuan itu mungkin di luar kelihatan lembut Bahkan kadang-kadang terlihat seperti lemah Tapi sebetulnya di dalamnya sangat kuat Sangat strong gitu ya Kemudian perempuan itu lebih tahan banting menurut saya ya Lebih Lebih struggle gitu Dan kemudian Perempuan itu bisa sangat logical Bisa sangat Berpikiran logic Tetapi at the same time Kita menggunakan perasaan kita Jadi kita dapat semua gitu Jadi Dalam hal pekerjaan Misalnya kita secara teknis Kita sudah melakukan semuanya gitu ya Tetapi kadang-kadang perasaan kita Say something different gitu ya Itu Yang membuat saya kadang berhenti Dan This is not right Pasti ada sesuatu Dan Saya sudah membuktikan Banyak Kali ya Beber kali-kali bahwa Feeling kita itu Terbukti betul gitu Jadi Mungkin itu Kelembutan hati Perempuan ya Itu juga Sangat Bermanfaat dan berguna Dalam segala aspek kehidupan kita Bisnis itu Soal kepercayaan Ya Bisnis itu Soal commitment Dan bisnis itu Deliverables nya apa gitu Jadi Apa Kepercayaan Kemudian Commitmen Dan kemudian Deliverable Deliverable nya itu apa Jadi apa yang kita janjikan itu harus di deliver gitu 103.8 Bravo Radio Bravo Radio Oh